Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait kasus dugaan suap pengadaan jalur kereta. Hari ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah dipanggil untuk pemeriksaan pada 14 Juli, namun berhalangan hadir dan hukum Budi Karya Sumadi diperiksa KPK untuk mendalami dugaan rencana pemberian 100 juta ke Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Pada hari ini, tanggal 26 Juli 2023, Menteri Perhubungan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Terkait dengan pemeriksaan, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kehadiran Menteri Perhubungan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ini adalah bentuk dukungan kami terhadap proses hukum yang tengah berlangsung. Dan ini juga merupakan wujud komitmen dari Kementerian Perhubungan untuk terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Dirjen Perkereta Apian. Dalam dakwaan terungkap jika uang suap yang diberikan terkait proyek jalur kereta api mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Dalam persidangan terungkap jika diduga ada rencana pemberian uang suap kepada sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis kompastif yaitu Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Apakah pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi di KPK sudah selesai, Dian? Belum selesai sampai dengan sore hari ini, Ibrahim. Pemeriksaan masih berlangsung. Dan memang pemeriksaan berlangsung cukup lama karena kalau kita hitung dari waktu kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi yang diperkirakan tiba di kafling C1 gedung KPK sekitar pukul setengah delapan pagi tadi, artinya kalau sampai dengan saat ini sudah lebih dari tujuh jam Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi diperiksa oleh penyidik KPK. Selain Menteri Perhubungan Budi Karya, hadir juga Sekjen, Kementerian Perhubungan, dan Novi Rianto yang juga memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sama-sama sebagai saksi dalam kasus dugaan, kasus suap, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 dan juga sampai 2022. Nah, keduanya, baik Budi Karya maupun juga Novi Rianto ini diperiksa sebagai saksi untuk salah satu tersangka atas nama Putu Sumarjaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Teknik Perkereta Apian, Jawa Bagian Tengah. Pemeriksaan hari ini juga merupakan penjatualan ulang terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena sebelumnya Menhub Budi Karya diperiksa atau dijatuhalkan diperiksa pada tanggal 14 Juli yang lalu. Saya ajak kita untuk mendengarkan pernyataan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri berikut ini. KPK akan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Pekan ini dan kebetulan hari ini juga yang bersangkutan sudah hadir. Tentu sebagai saksi, kami mengapresiasi kehadiran setiap saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK sehingga akan menjadi lebih jelas dan terang perbuatan dari para tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK. Menjabat sebagai Menteri Perhubungan, tentu saja penyidik KPK ingin mendalami terkait pengetahuan Budi Karya Sumadi soal mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pengawasan dari proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan tentunya. Kemudian juga kalau kita ingat, Ibrahim, kasus ini bermula waktu KPK melakukan operasi tangkap tangan pada April yang lalu terkait dengan dugaan suap di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Dan dalam proses tangkap tangan, ini juga KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka. 6 orang tersangka ini merupakan penerima suap yang merupakan pejabat di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Kemudian 4 orang lainnya merupakan pemberi suap dari pihak swasta. Kalau kita ingat pada pembacaan dakwaan di persidangan tipikor pada pengadilan negeri Semarang beberapa waktu yang lalu, juga terungkap bahwa tersangka Putus Sumarjaya ini juga menerima suap senilai 18,9 miliar rupiah. Tentu saja hal itu menjadi salah satu poin yang akan didalami oleh penyidik KPK terhadap Menteri Budi Karya Sumadi. Kita akan nantikan bagaimana hasil pemeriksaan hari ini terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ibrahim. Terima kasih, Dian Sili Tonga untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta.